Intro Jalan-jalan men! Men, sebagai orang Jakarta, gue gak pernah mengerti sepenuhnya apa arti negara Kepulauan. Gue cuman tau Kepulauan Seribu doang. Tapi, pas gue terbang melewati Nusa Tenggara Barat menuju Nusa Tenggara Timur, gue baru liat pake mata gue sendiri bro. Nusa-nusa dari yang mungil hingga gede, hingga gedean lagi. Hingga degede es! Terbentang lepas di perairan Laut Bali dan Flores. Dan nusa-nusa ini adalah cerminan buat kita semua. Bahwa kita harus ingat akar perairan bangsa kita. Dimana darat diikat oleh air. Ini Indonesia men! Hari ini gue mau ke pelabuhan bernama Labuan Bajo. Sebuah pelabuhan di ujung timur Pulau Flores. Flores men! Gue sama sekali belum pernah menyentuh kaki gue disana. Ada apa ya disana? Orang-orangnya kayak apa ya? Tapi, pertanyaan yang paling mendesak. Apa itu Bajo? Banyak doget! Vacation lah dulu. Ikut gua jalan-jalan ke tempat asik. Kita mau kemana? Kata orang bertanya. Kita mau. Jalan-jalan men! Jalan-jalan men! Jalan-jalan men! Jalan-jalan! Yeah! Jalan-jalan! 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 Ini Pak Gabriel, atau Pak Malaikat Pembawa Berita Baik. Yang akan menjadi pemandu pemakai sarung songket kita hari ini. Selamat datang di Labuan Bajo. Yes, kita datang dan selamat di Labuan Bajo. Just feel at home. Sampailah kita ke spot pertama kita. Ben, gue mau ngasih itu sesuatu yang spesial. Yaitu Bukit... Bisa banget naik ini. Yang langsung susah sih. Karena kita ada di Bukit Cinta. Yang super duper spesial dari tempat ini adalah... Lo bisa lihat keseluruhan Labuan Bajo dari sini. Pulau yang pas di depan kita ini. Itu yang disebut Pulau Bajo. Yang di depan ini, panjang ini. Sampai di ujung banyak kapal itu. Satu pulau namanya Pulau Bajo. Jadi, Labuan Bajo adalah sebuah tempat di mana suku nelayan Bajo... Berlabu dan bertemu dengan orang-orang dari gunung. Wow! Labuan Bajo di senja hari indah banget, men. Tenang gitu rasanya di sini. Jadi, sekarang waktunya istirahat. Gue memutuskan untuk nginep dulu, men. Di hotel yang paling keren di Labuan Bajo. Cuma 10 menit dari bandara dan pelabuhan, Lo langsung bisa nemuin hotel Luansa. Sebagai traveler superhero sejati, Dari Indonesia, hotelnya ini gue banget, men. Penderanya segede truk, men. Mungkin karena di sini banyak bule gitu. Jadi, untuk ingetin mereka kalau mereka ini ada di Indonesia. Selain itu, hotel ini kayak vila di puncak. Tapi bedanya langsung nyambung ke pantai. Wah! Lu bikin nelayan. Wah, itu perahu nelayan. Gila, men. Gue keluar hotel, udah langsung ada perahu-perahu nelayan. Gue tuh dari kecil ya. Gak mau sejarain nelayan. Cuma menurut gue nelayan kayak aja. Kayak nangkep ikan gitu. Makanya gue bangga banget kalau nenek moyang gue tuh pelaut. Dan sekarang, saatnya duduk menghadap laut. Sambil dengerin musik dan nontonin sunset. Sampai waktunya kita barbecue-an, men. Kalau di pantai, haram hukumnya kalau lo gak makan ikan yang langsung dari laut. Men, ini ikan yang enak banget dan gue akan lihat besok di sumbernya. Di pasar ikan. Jalan-jalan, men. Inilah pasar ikan Labuan Bajo. Dimana ikan yang ditangkap di laut, dipasarkan. Untuk dimasukkan ke perut manusia. Mereka datang dari laut. Ternyata pasar ikan gak cuma jualan ikan doang gitu, men. Ternyata di sini, orang gunung dan orang laut bersaku. Terus kayak jualan barang-barang gitu. Jalan-jalan, men. Katanya ada orang-orang yang tinggal di gunung. Dan mereka itu orang banggarai. Siapakah mereka? Ayo kita cari tahu. Sebelum gue ketemu dengan orang gunung, gue penasaran ada tempat wisata apa aja sih di sekitar Labuan Bajo. Wah, betul batu cermin. Ayo kita ngacau di situ. Gue hari ini belum lihat betapa gantengnya diri gue. Di situ ada gua. Terus kayak guanya di atasnya bolong gitu. Terus cahaya matahari bisa masuk ke dalam bolongan gitu. Jadi kayak ada cing cahayanya mampu ke dalam. Jadi kayak semuanya merefersikan cahaya gitu di dalam gua itu. Wih, sorry bro. Men, gua ini keren banget men. Karena dulu gua ini tuh kayak gua bawa laut gitu. Jadi katanya banyak jutaan tahun yang lalu sebelum akar-akar polo raksasa ini berkuasa di tempat ini. Oh, I'm safe. Tadi gue ngomong apaan? Oh ya, jadi kalau lo simak baik-baik, lo bisa lihat fosil biota laut di dinding-dinding gua ini. Wow. Itu fosil kayak e-e. Bisa gak lu pendek? Bisa. Iya, diem. Untuk di gua terpencil ini, sinyal simpati gue masih full. Jadi gue bisa ngirir foto dan bikin temen gue ngirir semuanya, men. Di sini juga ada gua bawa tanah. Gimana batu cermin itu berada. Maksudnya apa sih cermin itu? Mari kita menjelajahi. Jalan-jalan, men. Wow. Wow. Ini kristal. Bisa. Ah. Kristal. Kristal. Jadi di sini itu tadinya gua laut gitu. Jadi banyak hewan-hewan laut di dalam sini. Kalau sekarang masih ada gak ya hewan-hewan yang... Wow. Hewan laut. Ini gua buat orang-orang yang kayak males diving gitu. Kalau lo mau ngeliat gua bawa laut dan gak mau ngeliat laut, lo kesini. Oke. Saatnya kita liat batu yang disebut sebagai cermin. Supaya gua bisa ngaca dan liat betapa gantengnya diri gua. Hahaha. Kita liat ada warna hijau ya. Wah. Jadi interaksi antara air dan matahari membuat batu ini mengkilap, men. Bush accomplished. Gua udah berhasil ngaca dan liat betapa gantengnya diri gua. Alam adalah refleksi kegantengan gua. Oke. Sekarang saatnya kita untuk mencari orang di gunung. Men, kata Pak Gabriel, orang laut dan orang gunung itu emang berbeda. Tapi ada sesuatu yang bisa mempersatukan mereka. Para nelayan mukanya ke bawah karena ada ikan di dasar laut. Lalu petani mukanya ke atas karena buah pepohonan datang dari atas pohon. Oh. Ya sehingga mungkin kita perlu bantu mereka ini supaya sama-sama muka ke depan. Wow. Wow. Keren banget tuh. Itu keren banget. Itu keren banget. Makanya kita sekarang maju ke depan. Wow. Sekarang kita mau lihat sawah yang berbentuk sarang laba-laba. Katanya sih begitu. Apakah benar? Benar. Oh benar. Jadi bukan katanya lagi. Let's go Kata. Let's guide me to your door. Oh benar. Bagus banget. Wow. Antara spiderman dulunya petani atau ini crop circle. Ada sawah berbentuk sarang laba-laba. Ini katanya dulu ketua adatnya kayak di tengah-tengah gitu terus kayak ngebagi. Bagian tanah lo disitu dari tengah gitu. Mungkin spiderman ketua adatnya. Spiderman, spiderman. Dulu dia orang forest bagi-bagiin sawah. JALAN-JALAN MEN! Dan sekarang, Pak Gabriel akan memperlihatkan hasil dari persatuan itu. Antara orang gunung dan orang laut dalam bentuk makan. Makanan kita, makanan piknik. Ikan dari laut, beras dari gunung. Makanan aja berfilosofi, men. Artinya, kalau bersatu, mereka akan maju dan berguna buat badan kita. Nasinya sehat lagi, beras merah. Nasinya nasi sehat gitu, gila ya. Mereka tuh baik banget sih. Filosofis banget, men. Oke, tadi gue udah ngeliat kehidupan di laut, sekarang waktunya untuk gue ngeliat kehidupan di gunung. So, let's go up to the mountain! Persatuan orang laut dan gunung ini ternyata penting banget, men. Di sini tuh mayoritasnya orang katolik. Kemana-mana lo bisa ngeliat gereja. Tapi, meskipun begitu, gue dikasih tau Pak Gabriel bahwa di Manggarai adat lebih diutamakan. Contoh, ada kakak Islam, adiknya katolik. Ya, dalam urusan keluarga, mereka saling membantu. Dalam urusan keagaman, mereka juga saling membantu. Mungkin ajaran nilai cenggang rasanya itu yang lebih dominan. Lebih tinggi. Lebih tinggi. Bagi yang penasaran, gue tuh sekarang dibawa ke desa Cecer. Di Kabupaten Manggarai Barat. Sebuah desa dimana lo bisa liat gunung hingga laut. Dan selalu dekat dengan menara BTS 4. Menuju ke kampung Cecer. Itu kampung wisata. Dimana bisa dipentaskan tarian-tarian daerah. Joget, man. Banyak joget. Banyak joget. Jalan-jalan, men! Kita sekarang mau diterima, bro. Kita lagi, aduh. We are the king today. We are the king today. Kita ditemui di sebuah gerbang dimana kita diterima sebagai anak warga desa Cecer, men. Kita sudah anak-anak. Anak ini, Pak. 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 Dengan rendah hati, kami mengajak dari teman-teman dari Jakarta, anak-anak, saudara-saudara, kita ke rumah. Dan begitulah gue disambut seperti anak mereka sendiri. Soalnya, men, disini semua tamu langsung dianggap jadi keluarga. Mereka ngeliat sebagai anak yang pergi merantau dan kini kembali. Pecah gak sih? Gila. Ramen caci ada lemang garai. Ramen caci ada lemang garai. Upacara penyambutan dilanjutkan dengan acara minum tuwak bareng. Katanya sih untuk melepas dahaga, men. Oke, selamat minum, ya. Ini arak. Itu hasil penyulingan dari tuwak putih. Terima kasih, Pak. Saya terharu banget. I feel like home. Dan acara kita dimulai. Dan sekarang kita lihat tari caci. Tarian yang menurut gue tarian paling jantan. Tarian caci yang hanya ada di tanah. Manggarai. Tarian ini penuh dengan simbol-simbol yang berhubungan dengan filosofi kehidupan orang gunung. Lo bisa lihat dari para penarinya. Kostum tarinya keren banget men filosofinya. Jadi toda atau perisai lingkaran berfungsi sebagai ibu. Soalnya ibu melindungi kalau ada persoalan. Terus pecutnya atau koret adalah bapak. Karena di dalam hidup lo penuh cobaan dan perjuangan. Jadi kalau bapak dan ibu bersatu maka segala sesuatu akan bisa dilewatkan. Dan bentuk lingkaran ada di mana-mana men. Dari toda, koret, bapak-bapak melingkar. Hingga tarian caci yang berputar-putar. Semua melambangkan kehidupan yang terus berputar. Pecah gak sih? Jadi caci tuh maksudnya satu persatu. Lo lihat nih, mereka majunya satu persatu. Bergilir gitu. Terus ada permainan gertak-gertakan gitu. Jadi sebenarnya yang nangkis serangan harus nebak arah serangan dari mana men. Terus abis cambuk, nari. Cambuk lagi, nari lagi. Cambuk-cambukan men. Epic banget ya, Fis. Tapi jangan salah, men. Tarian ini bisa bahaya beneran loh. Kalau salah perhitungan, ada konsekuensi nyatanya, men. Kenapa, men? Kena, men. Kena, bro. Oh, shit. Men, lo baru aja melihat sesuatu yang tidak biasa di tari caci. Jadi ya, katanya malam sebelum tarian ini, para penari harus kayak meditasi gitu, men. Gak boleh melakukan atau mikirin yang enggak-enggak. Kayak gokep, coli, apa gitu gak boleh, men. Soalnya bisa kena sial. Tapi lo tetap harus percaya, men. Percaya sama siapa? Siapa yang harus kita percaya? Hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Keren banget. Sekarang gue mau pake pakaian caci. Gue malu banget diantara semua orang yang berotot ini. Ini otak saya, one pack. One pack, six pack. Caci-caci, men. Caci apa artinya ya? Caci itu bahasa nantai moyang. Bahasa nantai moyang, ya? Berarti gak, berarti bahasa spesial, men. Ini sebenarnya, ya, dia bahasa khusus. Bahasa ibu. Susah diterjemahkan. Mau bahasa ibu juga tidak. Tapi bahasa yang diilhami melalui mimpi. Bahasa dari langit. Bahasa roh. Bahasa roh! Wow. Dua, tiga. Superman. Keren banget gak sih gue? Gue sih merasa keren banget, men. Wow. Men, gue bener-bener serasa di keluarga sendiri. Gue langsung diterima. Bukan sebagai turis, Tapi sebagai salah satu warga dari desa ini. Ini pengalaman yang bikin gue merinding, men. Ini yang beneran nih. Wow. Meskipun gue awalnya bukan siapa-siapa, Bahkan bukan penari caci. Mereka percaya sama gue. Atau mungkin mereka tahu, Gue gak akan mungkin bisa merukai siapa-siapa di sini. Karena ini rumah gue. Azik. Jadi men, selain simbol bapak dan ibu, Toda dan Koret punya makna yang lebih dalam. Mengisarakan bahwa setelah kehidupan ada kematian, Adalah tidak disebut mati, Tapi sebuah kehidupan baru. Kalau hidup, jangan rakus. Jangan ego. Karena engkau akan memikirkan sisa hidupmu di akhirat. Bahwa semua akan merindukan kebahagiaan akhir. Wow. Saya bersyukur banget bisa ada di sini. Thank you. Semuanya terima kasih. Terima kasih banget. Saya merasa, Berasa seperti ini rumah saya juga gitu. Disambut oleh bapak dan ibu yang, Yang mengasihi saya. Saya merasakan banyak kasih dan sayang di tempat ini gitu. Kalian keren banget. Keep the love. Apa bahasa, Bahasa, Jalan-jalan men. Di tanah yang jauh dari rumahku, Ku disambut dengan orang yang tak kukenal, Namun mereka menyambutku, Dan mereka bilang, Aku keluarga, Apa mau jadi astronot? Gak ada. Dia mau jadi astronot. Ini namanya manggu mas. Mangku? Mangku. Ini yang jadi pemabuk dia. Hahaha. Hahaha. Mas pertama kali gue ke Flores, Gue pikir tuh, Flores bakal kayak serem abis gitu. Ternyata semua ekspektasi gue salah. Begitu gue menginjak tanah ini, Yang gue lihat adalah, Kalau tanah ini adalah tanah seribu senyuman. Dan gue ngelihat betapa mereka tuh, Toleransi itu tinggi antara satu sama lain. Dan mereka saling membantu gitu. Kayak yang di gunung, Sama yang di laut, Semua gotong royong untuk mencapai masa depan yang lebih indah gitu. Yang gue lihat disini, Mereka gak perlu kesejahteraan materi. Karena mereka udah punya kesejahteraan disini dan disini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini goodbyenya gak habis-habis men. Karena, Karena kita kayak meninggalkan rumah gitu. Meninggalkan rumah. Bagaimana gue bisa pergi kalau kayak gini ceritanya anak-anaknya. Oh my god. Wah, 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 wah. Coba ke pesi. Wah, pesi. Terima kasih. I love you all. Thank you. Coba ngajak. Hanya membeli, Tak harap kembali, Maha, wah, 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 wah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.